Makan pedas, ketemu segernya teh pucut, jadi nyas. Euforia masyarakat usai debat Cawapres masih terasa. Usai ketiga, calon wakil presiden rampung melaksanakan debat perdana pada Jumat 22 Desember 2023. Ketiganya, Muhammad Iskandar, Cawapres nomor urut 1, Gibran Raka Buming, Cawapres nomor urut 2, dan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Mereka bertiga saling beradu argumen mengenai investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Lantas, bagaimana respons masing-masing Cawapres usai melihat performa para pasangannya dalam debat perdana Jawa Pres? Rasa bangga disampaikan oleh Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan, atas penampilan pasangannya, Cawapres. Menurut Anies, Muhammad Iskandar mampu menjelaskan gagasan dan rencananya terkait manfaat pertumbuhan ekonomi negara. Kami bangga sekali dengan apa yang telah disampaikan oleh Gus Muhammadin, gagasan, rencana, terkait dengan bagaimana kita bisa merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi disampaikan, dan tadi semua gagasan-gagasan yang terungkapkan, kami bersyukur sekali, dan insya Allah ini menjadi bahan dimakit-makit dan menjelaskan bagi Cawapres yang punya perubahan. Sama seperti Anies, Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto pun turut menyampaikan rasa bangganya kepada Gibran. Prabowo bahkan memberi nilai performa Gibran dalam debat 9,9. Pendapat saya bahwa gagasan-gagasan dari tiga Cawapres ya, menurut saya semuanya positif, semuanya mengarah kepada keinginan untuk Indonesia maju, Indonesia sejahtera, rakyat baik. Tapi teruskan saja, saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya. Ya, saya sangat bangga, tadi saya katakan kalau saya seorang guru yang memberi nilai pesat ujian, saya beri nilai 9,9. Berbeda dengan kedua Cawapres lainnya, Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak banyak berkomentar terkait debat Cawapres yang telah berlangsung. Ganjar hanya menyinggung soal arti pakaian yang dikenalkan oleh dirinya dan Mahfud MD saat itu. Iya, ini hari ibu, dan kita merayakan dengan dua warna yang biasanya dipakai ibu-ibu. Ada ungu dan pink, karena kampungnya. Hari ini mengatakan alat ibu. Lantas, apa sih komentar sahabatkempas.com tentang debat Cawapres semalam? Yuk, tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!